Halo guys, welcome back to my channel kali ini saya mau bercerita ya sharing lah, sharing sedikit ya tentang share sedikit gimana sih cara mengelola uang dengan baik supaya kita tidak boros supaya uang kita tidak anu ya jadi saya itu sedikit mau sharing ke kalian semua, jadi selama kalian bekerja di luar lagi supaya uang kalian itu tidak apa ya, hambur hamburan atau tidak terbuang dengan percuma ya guys, jadi seperti ini jadi sebelum lanjut ke videonya jangan lupa untuk tekan like dan subscribe oke guys, terima kasih ya guys kita lanjut ke bahan ke pokok pembicaraannya jadi seperti itu kita lagi di taman ya jadi seperti ini oke kita lanjut pembicaraannya pada bagian bagian atau ya sebeginilah jadi seorang seorang youtuber itu memang harus ya banyak belajar ya banyak belajar siapa tahu nanti kalau saat selalu seperti ini bisa lancar kan enak gitu ya jadi gak apa-apa ya jangan diketawain ya oke guys kita lanjut ya oke jadi begini selama kita bekerja di Hongkong atau selama apapun ya dimanapun kita hewan juga boleh di Malaysia di Singkapor atau di Philip dimana ya pokoknya dimana-mana aja ya jadi kalian tuh harus pandai-pandai untuk menyimpan uang atau pandai-pandai untuk menggunakan uang dengan baik ya selama kita kerja di luar negeri ya jangan sampai kita itu uangnya selalu diamburi-amburi nih dengan hal-hal yang tidak penting ya jadi kita tuh disini tuh kerja jauh-jauh sudah jauh dari keluarga sudah jauh dari sana keluarga semuanya ya jadi kita tuh harus berhati-hati harus bisa menghandle uang kita dengan baik sebaik mungkin jadi seperti itu jangan sampai kita tuh membeli membeli barang atau membeli hal-hal yang tidak berguna atau tidak bermanfaat dan seperti itu ya jadi kita tuh harus gini andai kan kita punya gaji kita harus bisa menyisikan yang pertama itu kita harus bisa menyisikan berapa yang kita tabung ya berapa yang kita tabung dan berapa yang kita gunakan untuk tiap bulanan atau bulanan per hari sehari-harinya gitu loh jadi kita harus bisa menyisikan ya jadi harus tuh kalau kalian tidak seperti itu kalian biasakan seperti itu jadi kalian di luar negeri itu akan sia-sia terbuang dengan percuma ya jadi kalian pulang tidak membawa apa-apa dan tidak mempunyai tabungan itu kan sayang sekali kan ya guys kalau kita udah lama bertahun-tahun pulang-tahun di negara orang kalau kita gak punya tabungan kalau tidak punya apa-apa kan kita sayang ya kita terbuang secara percuma itu loh guys jadi intinya seperti ini kalau kalian di luar negeri itu harus bisa ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma apa ya pokoknya harus bisa sebentar guys ini ada yang mengganggu ya ada yang mengganggu jadi saya tidak mau diganggu-ganggu oke guys jadi intinya kalian itu Kalian itu harus pandai-pandai menabung uang Harus bisa menyisikan Atau untung-untung nanti Kalian bisa beli tanah Mungkin yang Hidupnya di desa Kalau saya ini ya Beli tanah atau beli Rumah, beli sawah Jadi belikan hal-hal yang bermanfaat Yang ada nilainya Jadi jangan kalian itu Malah membeli hal-hal yang tidak ada manfaatnya Seperti itu Jadi ya intinya seperti itu Harus pandai-pandai menyimpan Kalau bisa dibelikan tanah Jangan sampai kalian itu Beli, saya itu enggak melarang Atau enggak menyalahkan kalian Itu suka-suka kalian Tapi menurut saya Untuk menjaga gengsi Itu ada banyak sekali Pengalaman seperti banyak sekali Saya itu banyak dengar Mungkin disini Mungkin ada tetangganya Tetangganya punya apa Nanti kita terus malih Pengen Membeli Kayak tetangga kita Padahal kita belum mampu Membeli seperti itu Jangan Jangan sampai punya hal-hal yang Tapi namanya orang ya Namanya orang itu enggak tahu ya Tapi kalau bisa Jangan sampai seperti itu Kita tuh Memilih hal-hal yang tidak bermanfaat Mungkin ada tetangganya Yang beli mobil ini Jereng Ya bagus Boleh Kalian boleh beli Enggak ada Enggak ada larangan Atau enggak ada Tapi menurut aku Aku perbadi Kalau aku perbadi Enggak gitu Kalau mungkin tetangga Kepunya Ya sudah Tetangga saya punya itu Ya sudah Dia bisa membeli Ya sudah Kalau prinsis saya seperti itu Saya tuh Jadi orang enggak mau Gengsi Terus Ya ampun Tetangga kini Punya ini Saya harus Punya ini Saya tuh enggak seperti itu Kalau saya Tapi memang Pemikiran orang tuh Atau Pemikiran orang Atau Pendapat orang tuh Memang beda-beda ya Memang Ya beda-beda Memang Beda-beda sekali Tapi kalau saya Menurut Jadi saya sendiri Saya tuh enggak seperti itu Kalau bisa Uang tuh dikumpulin Ya Ditabung Ya Ditabung Kalau saya disini Saya tabung Uang saya Belum Saya tuh udah punya rumah Tapi saya tuh udah Enggak anu guys Punya rumah Tapi sia-sia Saya punya rumah tuh Enggak ada Manfaatnya Dulu saya tuh udah Uang saya tuh udah habis Buat beli rumah Buat bikin Bukan beli sih Bikin rumah Dulu tuh pernah cerita Dikasih ya Dikasih tanah Sama orang tua Itu pernah ya Terus saya bangun rumah Tapi yang saya Bangun Yang nempatin itu guys Yang nempatin itu Orangnya tuh enggak bener ya Jadi ya Ya sudah lah Padahal itu ya Jeri payah Ini bukan Saya ngomong jelek Padahal itu jeri payah sendiri Terus Saya tuh nyuruh Orangnya itu Untuk bikin Untuk bagusi rumah Untuk ini Jadi seperti itu ya Tapi Tapi ujung-ujungnya Saya membuat rumah itu Kayak bukan Jeri payah saya Katanya tuh Jeri payah mereka Katanya tuh Dia juga bikin Katanya dia tuh Mengeluarkan danya Padahal itu 100% ya guys 100% itu dari jeri payah Saya sendiri Tapi Intinya seperti ini Jangan sampai kalian tuh Seperti saya Jadi kerja tuh sia-sia Jadi sia-sia Jadi kalau bisa Kalian tuh Harus Punya Kepercayaan Yang bisa dipercaya Tapi sulit ya guys Lebih baik Kalian tuh Uang itu Gini Ditabung sendiri Jangan sampai Uang itu dikasih orang Lebih aman Lebih Yang dapat Bisa dipercaya Itu pasti Diri kita sendiri Jadi kita tuh Percaya sama orang lain Itu ya 50-50 Setengah-setengah Jadi Kita tuh gak bisa Uang itu Jangan sampai Kalau uang itu Diserahkan kepada orang Lebih baik itu Uang itu disimpan sendiri Jangan sampai dikasih orang Seperti itu Intinya ya Jadi atas Namakan sendiri Itu lebih bagus Lebih anu ya Jadi nantinya Nantinya Kedepannya itu Gak akan ruwet Gitu loh guys Kalau kalian punya uang Terus kalian titipkan Terus kalian Jangan Jangan sampai Itu pasti ada Nanti ujung-ujungnya Itu bikin ruwet Itu gak Satu-dua kali Sudah banyak Kejadian seperti itu Jadi sudah banyak Untuk Ini untuk pengalaman ya guys Untuk pengalaman saja Jadi kalau kalian punya uang Kulang apa itu Lebih baik disimpan sendiri Ya ditapung sendiri Atas nama kalian sendiri Itu lebih baik Nanti kalau kalian butuh Semaktu-waktu ya Kalian itu bisa ngambil Bisa beli apapun Itu kan hasil-hasil kalian sendiri Kalau bisa tuh Beli apapun tuh Atas nama kan kalian sendiri Jangan pakai atas nama orang lain Nanti Ujung-ujungnya pasti ruwet guys Kalau di atas nama kan orang lain Kalau bisa tuh Sertifikat apapun tuh Atas nama sendiri Jadi intinya Kalian tuh harus pandai-pandai Apa ya Harus pandai-pandai Menyimpan uang Menyimpan hasil jiripaya kalian Selama kalian bekerja di luar negeri Jadi sekalian tuh nantinya Kalau pulang tidak sia-sia Ya jangan boros ya guys Disini tuh kita tuh Ya kalian tuh Terserah kalian loh guys Tapi kalau intinya Kalau saya tuh ya Jangan boros Ya memang itu Kalian mungkin Bersifat fair aja ya Fair aja tuh Terserah kalian tuh Menurut saya ya Menurut saya pribadi sendiri ya Ini kalau saya ya Jadi saya tuh gak menyalahkan kalian Menyalahkan kalian Saya tuh gak menyalahkan Nanti dibilangnya Saya tuh menyalahkan Kenapa iput channel ngatur-ngatur Nah gitu kan Enggak Saya tuh gak gitu Ini untuk sharing saja Share pengalaman saya saja ya Jadi intinya Saya tuh gak menyalahkan kalian Kalau kalian disini Boros tau itu Urusan kalian gitu loh Urusan kalian gitu loh Jadi ini pengalaman saya Biar Biar nantinya Nantinya itu Oh iya Ibu canut pernah gini-gini Oh iya loh Sapa tau ini sharing saya tuh Bermanfaat tuh Kalian-kalian semua gitu loh Guys tau kan Maksud saya tau kan Jadi saya tuh gak akan Menyalahkan kalian-kalian Kalau kalian disini Di Hongkong Atau di Taiwan Atau di Malaysia Atau di Singapura Atau di mana pun Berapa itu ya Berada ya Jadi terserah kalian Tapi Saya tuh hanya berbagi Intinya ya Intinya saya tuh berbagi Pengalaman saja ya Jadi jangan sampai Kalian itu Di luar negeri Uang itu kalian habis-habiskan Kalau bisa Ya Ditabung Kalau bisa dibelikin tanah Kalau bisa itu Atas nama kalian sendiri Itu lebih bagus guys Jangan sampai pakai Atas nama orang lain Yang gak tau nantinya itu Gimana Ada beliotnya Ada Ada muter-muternya Nanti kan Bikin Ruat Terus kalian yang rugi Seperti itu ya Kalau bisa tuh Pokoknya ya Hati-hatilah Menggunakan hati-hati Menggunakan uang itu Harus hati-hati Menyimpan Simpan Di tempat yang aman Seperti itu ya Jadi buat nantinya Kedepannya Tua Masa tuanya itu Kalian bisa Hidup Nyaman Atau bisa hidup Gimana ya Pokoknya kalian tuh Selama merantau Selama Pergi merantau Tidak Tidak sia-sia Ada Ada Apa ya Ada Anunya guys Ada Itunya Seperti itu ya Jadi Tidak sia-sia Intinya seperti itu Jadi oke Guys Ini Sudah saya akhiri saja ya Videonya Semoga Video saya Bermanfaat Dan Jangan lupa Untuk tekan like Dan subscribe ya guys Oke guys Terima kasih Bye bye